hai oke teman-teman selamat siang kali ini kita kedatangan TV politron 32 in dengan kerusakan dia itu mati total teman-teman ya bilangnya begitu yang punya Oke teman-teman sekarang kita bongkar aja ya kita cari tahu penyebabnya ya Oke kita bongkar aja sekarang TV nya teman-teman Oke teman-teman ini dia udah kita buka ya casing belakang seperti ini kondisinya ya sudah pernah direkondisi rupanya ya terus tipe dari panelnya pun sudah pernah diganti dia teman-teman ya dan juga mesinnya ya Oke sekarang kita langsung coba cek di bagian power supply nya dulu ya kayaknya nih banyak 4-4 yang sudah pada hilang di sini ya teman-teman disini tempat fatnya udah enggak ada ya terfetnya Oke coba kita lihat aja ya kita lepas dulu teman-teman ya kita lepas aja kita cek Oke ini dia teman-teman udah kita lepas ya di sini udah hilang tr fatnya ya helco disini juga udah enggak ada dua terus dibaliknya disini ada fat buat inventor juga udah enggak ada terus disini udah direkondisi tapi gosong lihat disini ya di sini sudah banyak sekali solderan ya oke sekarang kita nggak usah mikirin ini kita ganti aja pakai por supply punya kita teman-teman ya oke kita cari dulu aja seadanya punya kita ya mudah-mudahan mesinnya masih normal dan layarnya juga masih normal teman-teman ya oke kita cari por supply nya dulu ya oke teman-teman ini dia udah kita dapatkan por supply dari bekas TV Toshiba teman-teman ya oke udah kita sesuaikan dari sini ya data dari por supply ini masuk ke mesin polytron ini teman-teman ya udah kita hubungan semua ini buat BL nya udah tegangan buat audio buat mesin sudah ya sini juga udah kita hubungan ke lampu teman-teman ya kita hubungan sekalian oke teman-teman saatnya kita coba ya kita tansipin dulu oke teman-teman ya teman-teman ya di kecil oke 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 saatnya kita coba teman-teman ya semoga layarnya masih normal ya oke kita berdirikan aja gini oke saatnya kita on teman-teman ya semoga aja dia layarnya masih normal jadi nggak sia-sia kita bangun for supply nya teman-teman ya kita coba kita on oke mesinnya ternyata normal oke Alhamdulillah layarnya juga masih normal teman-teman ya masih sangat bagus ya layarnya ya bekas dari layar sub ini ya oke teman-teman sukses dia ya tinggal kita rapikan aja tutup casing belakang ya oke teman-teman ya berarti power supply nya udah support teman-teman ya oke kita matiin dulu kita rapikan teman-teman ya oke teman-teman ini dia udah kita tutup ya kita rapikan dulu teman-teman ya oke teman-teman ini dia udah kita tutup ya casing belakang juga udah kita rapikan ya saatnya kita coba lagi semoga tidak terjadi insiden ya oke kita hidup aja oke normal ya teman-teman ya oke sukses dia teman-teman ya oke teman-teman ikutin terus di channel barto musik dan elektronik jangan lupa like dan subscribe nya untuk kreativitas kami terima kasih sub indo by broth3rmax